Pemirsa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ternyata sudah lama memperingatkan Roma Hurmuzi atas kasus hukum yang berpotensi menimpanya. Mahfud mengetahui berbagai kasus Romy lantaran sering berkunjung ke KPK. Ini kita berbicara mengenai Romy yang tersandung kasus suap jual beli jabatan di Kemenang. Anda sebelumnya kan pernah mencuit yang kira-kira bunyinya ini hanya masalah waktu. Itu sebenarnya apa Prof? Maksudnya Prof? Karena saya sudah tahu kalau dia punya sudah di jejak oleh KPK. Oke. Udah lama kok di jejak itu karena cerita-cerita tentang penyalahgunaan, kekuasaan, politik, kebirokrasi itu kan sudah lama. Dan sudah banyak orang yang lapor. Itu satu. Dan itu sebabnya saya katakan Anda sudah punya kasus di KPK. Nah, kasus di KPK itu bukan KPK membocorkan kepada saya. Saya membaca berita bahwa nama dia ada selalu disebut di sidang pengadilan. Kemudian ada di berita di media. Kemudian ya saya lihat daftar di KPK siapa yang dipanggil hari ini dan sebagainya. Oke. Nah, saya berkesimpulan bahwa itu penjejakan yang saya beritahu ke dia. Oke. Berarti Anda sudah, sebenarnya sudah memperingatkan ke Romy? Iya. Bagaimana ceritanya saat itu, Prof? Anda bertemu Romy, berbicara langsung mengenai... Iya, jadi sesudah kira-kira tanggal 14-15 Agustus gitu ya, sesudah rame-rame soal pencalonan presiden itu, dia ngomong agak enggak benar. Oke. Setengah mije gitu ya. Akhirnya saya beri SMS dia. Oke. Rom, jangan ngomong sembarangan, Anda. Anda punya kasus di KPK. Titik ya. Saya tambah dengan WA berikutnya. Maaf, tadi itu saya kirim kepada Rom Lee gitu. Oke. Kalau saya, kalau saya enggak jelaskan pura-pura ke Rom Lee, kan saya bisa dituntut apa, kan gitu. Oke. Itu ke Rom Lee, tapi dia merasa. Menanggapi serius, gitu. Menanggapi serius, Prof, ini ada kesalahpahaman, saya minta maaf, minta bertemu. Oke, nanti kita bertemu. Kapan, Prof? Kan, saya masih di Jogja, besok saya mau ke TV juga ngomong sama kamu. Sebelum Prof ke TV, saya ingin bertemu di manapun, gitu. Tidak, saya bilang, saya mau ngomong ke TV dulu, karena kamu kan ngomong ke TV, saya bilang. Oke. Ngomonglah saya di TV, bahwa dia, saya tahu dia punya kasus, gitu. Nah, karena saya ngomong di TV, lalu saya dipertemukan oleh Suhar Somono Arfa, di Hotel Dharma Wangsa. Udah lah, nggak seribu-ribu tet sama saudara, gitu. Oke, saya setuju, saya bilang. Dia sudah ngomong di TV, saya ngomong di TV, sekarang Mari Tabayun, gitu. Oke. Bertemulah di Hotel Dharma Wangsa. Lalu, saya ditanya, aku betul Romy punya kasus, iya, dari mana? Saya tahunya dari KPK, gitu. Oke. Jadi, saya bukan melapor, tapi saya tahu dari KPK bahwa nama itu sudah ada, gitu. Nah, itu saya beritahu. Jadi, ini, kalau jalannya terus seperti ini, hanya tinggal waktu aja, saya bilang. Karena ini sudah dijenjak. Bilang, gitu aja saya. Terima kasih.